Intro Halo guys, jadi kali ini kita lagi ada di Taman Edelwis Taman ini berjarak sekitar 5-10 menit dari Purbesaki Nah, Taman Edelwis ini sebenarnya sebuah taman bunga Yang disebut sebagai bunga keabadian Karena dia tuh tumbuh sekitar 10 tahun sekali loh guys Keren banget kan? Dan bunganya itu berwarna putih Kayak semacam ini nih Dan kali ini aku mampir kesini karena habis trekking tadi Dan sekarang menikmati Taman Edelwis Jadi, yuk ikuti petuanganku hari ini Intro Gak heran sih, Jikapura Gomesaki jadi salah satu world class tourist destination di Indonesia Keindahan pemandangan di area trekking hingga ke Taman Edelwis ini Cocok banget untuk dikunjungi dan di eksplorasi Terutama untuk kita yang para milenial Indonesia Kita akan disajikan suasana yang instagramable banget Nah, habis ini kita lihat yuk ada apa saja nih di Purbesaki Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Purbesaki Nah teman-teman, kalian tau gak sekarang di Purbesaki itu ada inovasi baru Kalian gak perlu lagi yang namanya ngantri untuk beli tiket Karena sekarang udah ada namanya self-kiosk Kalian bisa beli tiket disini secara mandiri Dan dia tuh bisa menggunakan semua metode pembayaran Jadi mau tau caranya gimana? Ikuti aku yuk! Nah, gampang banget menggunakan self-kiosk dari MKP ini Yang pertama, pilih menu belum memiliki tiket Lalu, masukkan jumlah pengunjungnya Lanjut, kalian lengkapi data Ingat, jangan sampai salah ya Dan wajib double check Lalu, kalian pilih jenis tiket wisata Kalian juga bisa beli tiket mobil listrik untuk akses ke Puro ya guys Nah, setelah itu tinggal pilih metode pembayaran Dan lakukan pembayaran menggunakan alat M-Post Yang disediakan pada self-kiosk MKP ini Setelah itu, self-kiosk MKP akan mencetak wristband tiket Untuk setiap pengunjung Si, mudah dan cepet banget ya Nah, ini dia teman-teman Tiketnya yang aku beli lewat self-kiosk ini Ini sudah termasuk penyewaan kamen Atau kain yang harus kalian pakai untuk masuk ke Purwabesaki Sekarang, kita masuk ke Purwabesakinya yuk! Purwabesaki juga sangat adaptif dengan cashless society loh Terbukti, dengan kolaborasi Purwabesaki dengan MKP Sekarang, kita nggak perlu lagi menyediakan cash Untuk memilih tiket pariwisata on the spot Apalagi, dengan menggunakan self-kiosk MKP Kita tidak perlu lagi mengantri di loket Dengan satu tiket gelang setiap pengunjung Atau one man, one ticket dari MKP Kita sudah tervalidasi untuk eksplor seluruh area Purwabesaki Kita juga dapat menyewa mobil listrik untuk akses ke Purwabesaki ya guys Oh iya, karena Purwabesaki very concern about green and clean Jadi kita jaga kebersihan selama di Purwabesaki ya Disini kalian bebas eksplor untuk selfie, foto, maupun video Tapi, perlu teman-teman sadari Purwabesaki adalah tempat berdoa bagi umat Hindu Jadi, pergunakanlah sosial media kita dengan bijaksana Dan tentu menghormati sesama umat beragama ya Banyak aktivitas yang kita bisa eksplor disini Terutama, berbelanja di berbagai kiosk di area Purwabesaki Mereka menawarkan berbagai macam barang yang pastinya bikin lapar mata kalian Hari sudah mulai petang dan akhirnya liburan aku ke Purwabesaki hari ini berakhir Ditunggu kedatangan kamu ke Indonesia World Class Tourist Destination Purwabesaki Dan nikmati serunya liburan serba digitalmu bersama MKP Sampai jumpa ke Masakan Terima kasih telah menonton